Assalamualaikum Balik lagi bersama saya Cacaku Disini saya sudah ada jambu bol Dan juga terong putih Kira-kira disini saya mau bikin apa ya Ikutin terus video saya Sampai selesai Pertama disini jambu bol Akan saya kupas Sampai bersih ya Kali ini jambu bol Akan saya bikin sambal terasi Yang tentunya Enak sekali Lalu bukan tiba-tiba ya Disini jambunya sudah saya kupas Semuanya dan juga sudah saya cuci Sampai bersih Selanjutnya disini jambunya Akan saya cincang-cincang Menggunakan pisau yang tajam Seperti di video Saya cincang-cincang aja Sampai semua jambunya Tercincang Jadi dicincang sambil diputar-putar Sampai cincangannya rata Pastikan semua bagian jambunya Sudah tercincang ya Setelah itu disini Setelah itu disini akan saya Iris tipis-tipis Daging dari jambu bol Khusus di bagian tengahnya Tidak akan saya ambil Karena rasanya yang cukup asam sekali Jadi di bagian tengahnya itu dibuang Yang diambil hanya di bagian luar Ulangi proses pencincangannya tadi ya Sampai semua jambunya selesai Dicincang ulang Diputar-putar Sampai semua bagian jambunya Tercincang sampai rata Lalu dipotong lagi Seperti tadi Secara tipis-tipis Ini dia Hasil dari jambu bol Yang sudah dicincang Dan dipotong-potong Selanjutnya disini jambunya Akan saya remas-remas Supaya air dari kandungan jambunya ini keluar Fungsi dari peremasan ini Supaya kadar asam dari jambu bolnya Tidak terlalu kecut Jadi saya remas seperti ini ya Lakukan sampai semua jambunya habis Sudah terlihat Kandungan airnya ini cukup banyak sekali Jadi untuk airnya sendiri ini akan saya buang Dan tidak digunakan ya Yang digunakan hanya jambunya saja Selanjutnya disini akan saya bikin sambalnya Sudah ada lesung Masukkan cabai rawit secukupnya Lalu tambahkan terasi yang sudah dibakar Untuk takaran terasinya disini kurang lebih 1 sendok makan ya Lalu tambahkan garam setengah sendok teh Tambahkan penyidap rasa sedikit saja Terakhir Masukkan gula pasir kurang lebih setengah sendok makan Tinggal kita haluskan sambalnya ini Cabai rawitnya disini saya pecahkan terlebih dahulu Supaya lebih mudah untuk ditumbuk Dan juga halusnya jadi lebih cepat Kalau di daerah saya ini Untuk menghaluskan bumbu-bumbu Dan juga persambalan seperti ini Lebih menggunakan lesung Bukan ulekan ya Setelah ini akan saya tambahkan Ikan teri yang kering ke dalam sambalnya ini Jadi sambalnya itu akan semakin nikmat sekali Apabila ditambahkan ikan teri kering Ataupun boleh diganti dengan ebi Itu juga enak sekali ya Setelah sambalnya ini siap Kemudian masukkan jambu tadi Yang sudah kita peras Untuk menumbuk ikan terinya tadi Tidak perlu terlalu lama ya Ditumbuk sampai ikan terinya cukup pecah-pecah saja Jadi disini akan saya masukkan Semuanya dari jambu bol Setelah ini tinggal kita aduk-aduk saja Sampai jambunya tercampur rata Sambal jambu bol ini Enak sekali Dimakan dengan nasi hangat Dijamin bikin ketagihan Karena rasanya itu enak sekali Asam, manis, pedas Menjadi satu Pokoknya rasanya itu Mantul sekali Jangan lupa dicoba ya Ini sudah selesai Akan saya masukkan ke dalam wadah Dan sudah bisa dikonsumsi Ataupun dimakan Untuk temannya Disini akan saya tambahkan Dengan tumis terong putih Pertama terongnya ini Akan saya potong-potong Sesuai selera saya saja ya Tapi sebelumnya terongnya ini Sudah saya cuci bersih Baru saya potong-potong Seperti ini Setelah selesai Proses pemotongannya Selanjutnya disini Akan kita siapkan Bumbu halusnya dulu Ada bawang putih Dan juga bawang merah Seperti biasa Lalu tambahkan Cabai rawit Dua butir saja Dan juga terasi bakar Sedikit saja Tinggal dihalusin Seperti tadi Numbuknya Sampai bumbunya halus Setelah bumbunya ini halus Saya tambahkan juga Ikan teri kering Sedikit saja Ditumbuk sebentar saja ya Tidak sampai halus Kemudian Tinggal kita siapkan Wajan untuk menumis terongnya tadi Tambahkan sedikit minyak Setelah minyaknya ini panas Tinggal kita tumis saja Bumbunya Tumis bumbunya Sampai Bumbunya ini harum ya Aroma dari tumisan Bumbunya ini enak sekali Karena ditambahkan terasi Dan juga ikan teri kering Setelah bumbunya harum Tinggal dimasukkan Terongnya tadi Diaduk-aduk sebentar Jangan lupa Ditambahkan air Sedikit saja Tidak terlalu banyak Airnya Diaduk kembali Sampai semuanya Tercampur rata Untuk menumisnya ini Kita diamkan Beberapa menit Sampai terongnya lembut Jangan lupa Tambahkan garam Dan juga penyedap rasa Secukupnya Lalu Tinggal diaduk Kembali Sampai rata Masak Tumisan terongnya ini Sampai terongnya lembut Dan juga Cita rasanya yang pas Sesuai selera Masing-masing Setelah terongnya ini Lembut Dan juga Rasanya sudah pas Menurut kita Tinggal kita angkat Dan dihidangkan Seperti ini Pas sekali Dimakan dengan Sambal terasi Dari jambu lobak Tadi ya Dijamin enak sekali Dan Perpaduan yang Benar-benar Pas sekali Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa